selamat menikmati 1441 jariah ini saya ingin menyampaikan sekilas lingkas tentang ciri khas orang bertakwa setelah kita bahas definisi takwa, bahasa dan istilah kemudian kita coba bahas 7 hadiah spesial bagi orang bertakwa dan kali ini saya akan ketengahkan 7 ciri khas orang yang bertakwa baik, ciri khas pertama Allah jelaskan dalam Al-Quran ayat ketiga orang bertakwa yang pertama kali atau yang pertama-tama Allah kenalkan pada kita adalah orang-orang yang beriman yang yakin pada urusan gaib jadi yang pertama kali karakter atau ciri khas orang bertakwa itu adalah orang yang yakin pada urusan yang gaib kenapa? karena yang gaib orang kenapa? karena yang gaib cenderung kadang-kadang tidak rasional dan yang tidak rasional diimani apalagi yang merasional apa itu gaib? kita coba lihat dalam tafsir Az-Zahiri tafsir Al-Munir Wahbah Az-Zahiri mengatakan ini maksud dengan Bilgoibi urusan yang gaib itu adalah sesuatu yang tersembunyi dari manusia yang tidak terjangkau oleh indera manusia hisah perhitungan amal jahza balasan amal wajanatin surga wunari neraka wagulriha dan lain sebagainya perkara ini diakini adanya diakini eksistensinya pasti akan ada orang berbuat baik orang berbuat kebenaran akan ada balasan kebaikan surga orang berbuat buruk kejahatan dosa maksiat ada balasannya siksa neraka adat dan ini diakini oleh orang-orang bertakwa maka kenapa ada orang yang dengan semangatnya menjaga sholat dia ingin di awal waktu dia ingin berjamaah dan di masjid pelaksanaannya kemudian dia menjaga rawatibnya menjaga yang mandub-mandubnya setahajudkan kemudian juga duha dan sebagainya kenapa apa yang menolongnya diantaranya adalah ada keyakinan bahwa amal tersebut akan Allah balas dan jika tidak beramal akan Allah balas mula kalau diamahkan balasannya kebaikan pahala surga kalau ditindakan balasannya adalah keburukan siksa neraka dan ini diakini maka keyakinannya muncul kemudian mengimplementasikan mengaktualisikan dengan perbuatan yang konkret atau amal sholat kenapa ada orang berinfak orang tidak cukup dengan zakat karena ternyata untuk membiayai umat itu tidak hanya cukup dengan zakat harus infak bahkan ada orang yang infaknya lebih besar ketimbang zakatnya kenapa dia kemudian menggelontor karena hartanya untuk infak padahal infak itu adalah harta miliknya hartanya sudah dibersihkan oleh zakat tapi dia kemudian rela untuk melepaskan kepunyaannya harta miliknya untuk orang lain untuk perjuangan untuk umat apa yang mendasarinya diantaranya adalah beriman yakin pada urusan gaib beriman pada hisab pada jajah pada jannah pada narku beriman yakin bahwa orang berinfak akan menjadi kebaikan baginya dunia akhirat orang berinfakan akan Allah balas dunia Allah cash kasih akhirat akan Allah tabungkan buat orang bertakwa itu makanya hal yang fundamental yang pertama itu adalah yang yang beriman 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 selamat menikmati